Teman-teman yang saya hormati, jadi Mas Jaka tadi membuat pengantar yang terlalu merendah sebenarnya. Sebenarnya dalam banyak hal wartawan ini jauh lebih tahu dibandingkan kami. Karena kalau saya kan nanya di komisi 6, sementara orbit teman-teman wartawan ini lintas komisi. Itu sebabnya sering sekali saya justru mendapatkan ilmu dari teman-teman wartawan. Termasuk ilmu yang, ya, termasuk ilmu toilet, ilmu pengawan solo, kafe, dan trik-trik yang lain. Itu sebabnya saya lebih bagus begini, saya ingin membatasi dulu pada kompetensi saya di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan saya sehari-hari di komisi 6, kemudian nanti Mas Pias, ahli transportasi publik, sedangkan Mas Saniago ahli kebijakan mobil. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa mobil saya adalah mobil Fortuner. Yang tahun lalu sudah saya lunasi kreditnya. Mobil ini, ya, dibuat oleh sebuah namanya Toyota. Ya, kalau kita membuat sensus mobil di jalan raya, ya, maka raja yang menguasai di jalanan itu tiga merek. Namanya Toyota Kijang, ya, Daihatsu Sebra, dan Mitsubishi Panther. Apa yang menjadi milik orang Indonesia? Yang menjadi milik orang Indonesia itu nama belakangnya aja. Kijang, Panther, dan Kuda. Ya, jadi binatangnya milik orang Indonesia. Merk utamanya milik orang Jepang. Ya, terus saya berpikir sambil merenung dan setengah bergulau, apa memang kita ini aja, ya, berhak menguasai yang sejenis binatang-binatang ini. Ya, artinya kalau di dalam konteks evolusi peradaban manusia, berarti itu mencerminkan bahwa evolusi kompetensi kita sebagai baksa, baru, kalau dalam bahasa orang-orang itu goyim. Jadi IQ kita ini sebenarnya masih kalah dibanding IQ negara-negara yang sekarang menjadi penentu arah perekonomian global, ya, Amerika, Eropa, Sepang, gitu kan. Nah, dalam kasus ini, Pak, Andriano, selamat sore. Saya mendalui nih, lanjut ya. Tanya Pak, mobilnya apa? Oke, oke, oke. Jadi, ini sudah merisaukan. Bahkan, Prof. Dr. Anwar Norsetil dalam sebuah ceramah mengatakan begini, ya, coba, apa lokal konten dari mobil-mobil yang menguasai jalan raya Indonesia? Kalau saya kan masih bisa mengatakan, oh, lokal kontennya cukup banyak lah, paling tidak 10%. Ya, misalnya, joknya, atau kenal popnya, ya, kalau ada variasi mungkin variasinya, ya. Ya, tapi Pak Andriano setelah mengatakan itu pun sudah import kontennya tinggi. Yang benar-benar lokal konten kerja angin yang ada di bank. Ya, wah, ini, ya, eksesif sekali. Ya, jadi, saudara-saudara semua, ya. Padahal di satu lain pihak, semua bangsa di dunia, apalagi yang pasar domestiknya luas, ya, pasar dalam negerinya luas, ya, dan dengan pertumbuhan kelas menengah yang hebat seperti Indonesia, meskipun saya tidak setuju dengan definisi kelas menengah, ya, masa definisi kelas menengah di Indonesia itu terlalu rendah, ya, penghasilannya 2 dolar per hari dan seterusnya ini 20 ribu. Kalau 2 dolar ke bawah, miskin. Tapi 2 dolar ke atas ini termasuk ke atas. Ya, ini, ya. Jadi, semua negara ini di dunia mempunyai cita-cita untuk menguasai industri otomotif. Mengapa demikian? Karena ada seorang ahli ekonomi, yang juga ahli manekmen, namanya Peter F. Drager, ya, mengatakan industri otomotif itu adalah the industry of the industry. Ya, kalau dalam bahasa masa hari-hari, bahannya industri. Siapa yang menguasai industri otomotif? Karena berarti dia mampu melakukan koordinasi, fabrikasi terhadap kurang lebih seri puluh ribu komponen. Itu berarti mempunyai disiplin dan budaya industrial yang hebat. Dan tidak ada negara kaya yang bukan negara industri. Ya, itu sebabnya kuasa industri otomotif. Karena apa? Berarti dia sudah tepat masuk dalam jalur untuk menjadi negara kaya. Ya, tadi komponennya 10 ribu lebih. Mempunyai kaitan vertikal dan kaitan horizontal yang luar biasa. Ya, itu sebabnya pertarungan industrialisasi di dunia adalah pertarungan memperebutkan dominasi dalam industri otomotif. Anda perhatikan, negara-negara industri baru berhasil. Rusia, Afrika Selatan, India, Brexit, Korea Selatan, sekarang di seluruh Meksiko, Turki, harapan kita Indonesia juga. Ini ingin sekali mempunyai cita-cita menguasai industri otomotif. Sampai kita pernah membuat KINPRES 2,96 mobil nasional. Timur. Timur. Tetapi semua ini tidak secara konsisten kita jalankan. Sehingga apa yang terjadi? Industri mobil nasional hanya menjadi mimpi nasional. Bukan mobil nasional, tapi mimpi nasional. Nah, sekarang tiba-tiba, ya, awal Januari 2012, ya, Jokowi dan kawan-kawan ini memperkenalkan, ya, dengan demonstratif tentu saja, ya, sebab kalau tidak demonstratif tidak dimuat oleh media massa, ya. SMK, nyetir sendiri dari Solo, ya, dan seterusnya, ya. Ini bagian untuk apa? Melakukan kampanye publik, ya. Agar apa? Mimpi kolektif kita sebagai bangsa untuk memuasai industri otomotif ini kembali bangkit, ya. Dan itu berhasil. Langsung komisi 6, komisi di mana saya menjadi anggotanya, langsung mengadakan rapat maraton. Dengan para pelaku usaha yang kita harapkan bisa mencikal bakal dari bangkit kembali, ya, bangkitnya kembali industri mobil nasional, ya. Kita panggil semua yang memproduksi ANOA, yang memproduksi GEA, yang memproduksi Komodo, ya. Kita panggil, kita rapat-rapat, eh. Kemudian tiba-tiba kebijakan Kementerian Pendustrian, ya, muncul dengan ide LCGC, ya. Logos, green card. Lu cuek, gua cuek. Lu cair, gua cair. Lu cair, gua cair. Jadi intinya apa? Intinya, kami menaksirkan bahwa berupa-rupanya Kementerian Pendustrian, ya, atau Pemerintah, ingin gampangnya saja. Ya, karena menghidupkan ide mobil nasional, membuat programasi mobil nasional, takes time, ya, memakan waktu, ya, mengandung risiko besar, ya, dibutuhkan kemampuan koordinasi kompetensi lintas sektoral yang luar biasa. Ya, sementara kalau ini kan gampang sekali. Tinggal memberi insentif fiskal, ya, hanya pembukuannya saja. Ya, kalau negara bersedia membebaskan begitu banyak jenis pajak, tentu mobil akan murah. Jadi ini kebijakan yang sangat mencari gampangnya saja, ya, tidak mau berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya, ini bersenang-senang dulu saja, ya. Itu sebabnya, saudara-saudara, dari pandangan kami, ya, dengan munculnya mobil murah ini justru mengukurkan dominasi dari incumbent dalam industri otomotif Indonesia, mengukurkan hegemony, ya, incumbent dalam struktur industri nasional. Jadi sekarang yang memproduksi, yang sudah berinvestasi, ya, ANOWA, GIA, dan seterusnya terang, lupa, disinsentif untuk mereka, ya. Karena mereka ingin mendapatkan fasilitasi, dukungan, dan seterusnya, dari pemerintah sekarang dengan munculnya LCGC, jalanan kita kan dikuasai mobil-mobil yang itu. Sehingga, sekali lagi, ide mobil nasional menjadi padam kembali, ya. Ini secara umum, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau dampak terhadap transportasinya dan seterusnya, memang, ya, nanti akan dibicara oleh para pembicaraan yang lain. Jadi, saudara-saudara, ya, LCGC menurut saya adalah, ya, satu kebijakan yang membuat momentum kita untuk bangkit menjadi negara industri yang prestisius, ya, menjadi redup kembali. Saya kira sebagai pengantar dari aspek ekonomi seperti itu, ya, nanti Mas Tias dan Mas Saniago akan membahas dari aspek yang sekarang menjadi pro dan kontra, ya. Bahkan ada yang sudah berspekulasi, jangan-jangan ini upaya untuk menjegal Jokowi, ya, dalam Pilpres Juli tahun depan. Tapi, silahkan berspekulasi, ya, tetapi kalau saya harus berbicara dengan data, ya, jadi, ini, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi, nanti, saudara-saudara, ya, kita akan menyaksikan Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan seterusnya, yang catah kita yang tadi binatang-binatang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Ini juga bicarasa makroekonominya. Beliau tak bisa menjelaskan secara ringgit.